Di pancoran ini pahlawannya adalah Ibu-ibu Mau dengar suara ibu-ibunya Pancoran bersatu Tak bisa dikalahkan Oke Bapak-bapak, ibu-ibu Hari ini bisa pancoran di kusur Besok-besok Satu Jakarta abis semua Dimiliki sama perusahaan Ibu-ibu masih ingat Taman Pergub 207 2016 Masih ingat sama janjinya Anies Waktu itu mau cabut Udah dicabut belum Belum Kita sudah pernah bertemu sebelumnya dengan Pak Anies Bahkan dengan Pak Aiza Saya Lilik dari keluarga Pancoran Bortu Kami disini datang berbonong-bonong Dengan warga-warga yang lain Yang senasib dengan kami Yang terancam Oleh Pergub 207 2016 Oleh karena itu kami Berharap Bapak bisa mencabut Pergub 207 2016 Yang menghantui kita semua Warga JKI Jakarta Yang mana Pergub itu Sangat berbahaya sekali Apabila menjadi regal Dan digunakan oleh Daerah-daerah lainnya Itu dari Itu dari warga Pancoran Saya wakil perempuan Rakyat Jakarta Mewakili Betapa sengsaranya kami Pak Tanggal 17 Maret 2021 Kami diserang tengah malam Dan anak-anak kami Kocar kasir Kami diserang Dengan dorlop Dengan gas air mata Yang tadinya Kami gak tahu Itu gas air mata Seperti apa Tapi kami udah merasakan Kami diserang tengah malam Tanggal 17 Maret Di Pancoran Bortu Betapa susahnya Bernapas diserang Dengan gas air mata Anak-anak kami Putus sekolah Karena rumah kami Digusur Selama Bapak menjadi gubernur Selama Bapak menjadi gubernur Gusuran Bapak berjanji Pada saat kampanye Waktu Bapak mau menjadi gubernur Bapak berjanji Tidak akan ada gusuran Tapi faktanya Kami mengalami Tahun yang lalu 17 Maret Kami diserang Digusur secara paksa Jadi kami datang Saya akan menanggapi Ada banyak tadi Saya akan menanggapi satu Yang tadi terkait dengan Pergub 207 Pergub 207 ini Seperti juga Bapak Ibu tahu disini Saat ini sedang dalam proses Fasilitasi di Kementerian Dalam Pemerintahan itu Memiliki tata kelola Betul Ketentuan kewenangan Ada tangan gubernur Dan hari ini pun tadi Dibahas di Kemdagri Secara substansi Itu Tidak ada masalah Oke Pasti kita adil pak Tidak ada masalah Bahkan itu Insya Allah Oke Sekjen Yang tadi menemui Menyampaikan bahwa Semua secara ketentuan On Tinggal perlu ditetapkan Penetapannya Ini saya kutip Teman-teman boleh kutip Bahwa ini Akan Beliau Etikanya nih Etikanya Beliau Sampaikan kepada PJ Bahwa ini akan Ditetapkan Ini etika Bukan Keharusan Kenapa Karena ini adalah Masa Dimana PJ Sudah ditetapkan Gubernur Sedang akan Bersiap untuk Berganti Dan ini Saya sampaikan secara terbuka Supaya kita semua tahu Dan kita ingin awasi semua Kami pun ingin Pergub ini Dicabut Kami pun dari awal Ingin pergub ini Dibilangkan Karena itu Kita sudah membuat Keputusan untuk mencabut Administrasinya Yang mengharuskan Ada proses Kementerian dalam Negeri Itu administrasinya Kalau kita Tidak tertib Administrasi Akan dengan mudah Kita muncul masalah Kita bisa menebak Soal hukum Bisa Tidak akan selesai Secara substansi Kami menginginkan Dan kami Sudah melaksanakan Secara Tata kelola Administrasi Itu harus Melewati Prosedur Oke Dan ini yang sekarang Sedang dikerjakan Insya Allah Dengan pergub itu Nanti Tuntas Dicabut Maka Dasar hukum Yang dulu biasa digunakan Untuk 207 Tidak akan lagi Bisa digunakan Oke Ini Yang bisa saya sampaikan Selebihnya Banyak masalah Yang nanti harus diselesaikan Satu persatu Tapi saya sampaikan Pada semuanya Sekali-kali Biarkan peristiwa ini Disatat Dan biarkan nanti Kita tengok ke belakang Ke depan Seperti apa situasinya Bagaimana 207 ini Insya Allah Tuntas Kalau 207 Tuntas Insya Allah Jakarta akan lebih baik Bagi semuanya Kami sudah menjalankan Pencabutannya Yang belum adalah Keluar nomernya Keputusannya sudah Yang belum itu keluar nomernya Kenapa? Untuk nomernya ada prosedur Keputusannya sudah dilakukan Dan prosesnya sudah dikerjakan Soal waktu Insya Allah Itu akan keluar Kalau pergupnya masih ada Pancoran bisa-bisa digusur Pake pergup Pelakunya bukan Cuman Pertamina Bapak Ibu Tapi Pemprov DKI Jakarta Kita jangan lupa Kalau gak ada Pemprov Gak bisa keluar Itu nota dinas Ibu-ibu masih bisa melawan Masih semangat melawan Pemerintah sudah gagal Melindungi warga pancoran Warga DKI Jakarta Pemerintah gagal Menjaga warga DKI Jakartanya Banyak masalah Jakarta gak diurus Salah satunya masalah Penggusuran Oke aku mau dengar Semangatnya sekali lagi Pancoran bersatu Kami bisa digawakan Pancoran bersatu Kami bisa digawakan Pancoran bersatu Kami bisa digawakan Bapak Ibu Mau tetap bertahan di Pancoran Masih Mau tetap bertahan dan tinggal disini Masih Kita jangan pernah takut Melawan setan tanah Ayo Bapak Bapak Ibu-Ibu Kita maju terus Kita lawan terus Kita merasa ditindas Pernah diinjak-injak Sama kapara Kita pernah dipukul Kita itu merasa tertindas Kita jangan pernah menyerah Kita maju terus Kita lawan terus Kita maju terus Jangan pernah takut Kita maju terus 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 Kita maju terus